Kan rumusnya 72. 72 itu, kalau you bagi dengan penghasilan 1 tahun, itu akan merefleksikan pendapatan double itu berapa lama. Jadi contohnya gini, kalau 72, penghasilan uang didepositokan di bank, misalnya dapatnya net setelah pajak 6 persen misalkan. 72 dibagi 6 kan 12. Berarti uang misalnya ada 1 miliar, 12 tahun kemudian baru jadi 2 miliar. Jadi kalau growth dari company itu tadi 36 persen, berarti setiap 2 tahun akan double. Jadi omset 1 miliar, 2 tahun kemudian jadi 2. Berarti 4 tahun kemudian jadi 4. 6 tahun jadi 8. 8 tahun jadi 16. 10 jadi 32. Jadi kalau konsisten growth-nya bisa 36, itu 10 tahun 32 kali. Jadi semua perusahaan yang growth-nya itu bisa konsisten, bisa ulet, setia kepada proses, itu akan get it.